Halo guys, kembali lagi dari TTL Technic Drawing kita akan belajar Atodesk MPTor Pro yang tahun 2024 untuk latihan bagian pemula Technic Machine disini kita akan membahas cara membuat gambar seperti ini ya gambarnya disini apa judulnya adalah bitroll support assembly ya disini kita akan buat semuanya dan kita akan assemblykan dan kita akan animasikan juga tentunya ya mungkin disini animasikannya akan dibongkar pasang istilahnya animasinya ya cara bongkarnya, cara memasangnya, seperti itu ya oke disini kita langsung kita pilih ke new disini kita pilih berapa banyak pilihan, disini ada tampet ya terus ke metric, disini kita pilih standar MM yang ini ya buat apa, buat ngedesainnya, standar MM, tinggal kita oke oke, kita lanjut disini kita lihat dulu gambar yang kita akan buat disini kita akan buat gambar ini dulu yang pertama ya biar lebih enak dulu lah, lebih gampang dulu mungkin disini sedikit berisik ya, banyak enak kecil hari libur soalnya oke disini kita start 2D, sketch-ah, disini kita pilih yang bagian ini aja disini kita gunakan perintah segi 4, segi 4 nya banyak ya, pilihan disini kita gunakan yang pertama 2 point, disini kita, eh sorry yang bukan ini, yang bagian 2 point canter ya yang bagian di tengah, kita klipas tengah-tengah seperti ini disini kita lihat ukurannya, disini kita akan buat wall yang kecil dulu ya dia apa, ketebalannya adalah 10 kita akan ukur dulu disini gunakan namanya dimension ukur dari sini, kita kasih disini sekitar 10 mm panjangnya disini kita lihat panjangnya adalah 120 kita disini klik 120 oke terus kita lihat dari 220 nya udah ya, tinggal kita akan bikin bentuknya seperti ininya sama kita perintahin segi 4 yang mulai di sudut ya, yang topoin kita klik dari sininya sampai ke sini oke, kira-kira dulu aja ya kalau udah tinggal kita lihat ukurannya disini panjangnya itu adalah 56 kita gunakan dimension 56 oke, seperti ini ya terus kalau udah seperti ini apa, tinggal kita akan, eh apa, kita ibaratnya kita lurusin lah ya, kita gunakan yang seperti ini cari disini, gimana? nah yang ini ya, terus cari klik disininya oke, udah pindah ya, biar pas gitu panjangnya soalnya titik UCSnya disini ya oke, lanjut disini kita lihat lagi disini ada derajatnya ya disini seperti ini ada 45 derajat dan ketinggiannya adalah 3 ya disini kita gunakan dimension ketinggiannya kita kasih 3 dulu oke terus disini kita perintahin lane ya, buat bikin derajatnya dari sini sampai ke sini aja kira-kira dulu aja, nanti kita akan ukur seperti ini, baru kita ukur dari sini sampai ke sini ya seperti ini disini tadi itu berapa? 4,5 ya derajat oke, 45 tinggal kita oke seperti ini ya lanjut yang disini juga sama ya seperti ini oke terus kalau udah seperti ini baru tinggal kita dimension ke sini dan ke sininya oke, seperti ini ya kasih disini 45 derajat oke terus lanjut kalau udah seperti ini kita perintahkan trim untuk memotong yang tidak diperlukan ya kita trim trim dulu yang bawah ini dua kali soalnya kan tadi lainnya dua klik kalau nggak bisa disini ada ukurannya kita delete dulu ya kita trim lagi seperti ini mana kok nggak bisa ukuran panjang ininya kali ya kita delete dulu kita seperti inilah kira-kira ya masih nggak bisa juga nih kenapa nih dia kita delete dulu ya kayak dia semuanya ukurannya seperti inilah kadang-kadang ekloyang baru itu baru hilang ya kadang-kadang gitu ya saya nggak tahu apa setelannya gitu ya udah di apa udah di udah di atur-atur tetap aja gitu ya nggak tahu dimana setelannya oke kita langsung trim lagi disini coba ya oke oke seperti inilah ya oke tinggal kita lanjut ke bagian ke atasnya disini atasnya sama tiga juga dan lebarnya adalah sepuluh ya eh lima puluh sorry disini sama kita gunakan perintah segi empat lagi yang mulai di sudut ya sedikit lebih cepat aja lah seperti ini kita taruh sampai ke sini disini kita panjangnya sekitar berapa tadi itu lima puluh kita kasih lima puluh milimeter dan ketinggiannya adalah sekitar tiga milimeter oke terus tinggal kita perintahin disini ada ya namanya apa disini adalah koin apa lagi bisa dilihat ya klik cari pas bentuk ada setigi apa warna hijau yang titik-titik ya nah ini ya warna hijau mana ini klik terus ke bagian tengah ini ya tinggal ini udah klik kalau gak bisa dia carinya di bawahnya apa simbolnya nah ini terus geserin kesini nah biar ngeser ya seperti ini kalau udah seperti ini tinggal kita trim perintahin trim bisa gak dia dipotong oke bisa ya ternyata gak bisa gak tau kenapa kita delete aja lah kalau gak bisa nah gitu seperti ini ya oke kita lanjut disini kalau udah selesai tinggal kita akan ubah dulu menjadi tiga dimensi tentunya ya kita gunakan disini ada finish kesha disini kita akan perintahkan namanya adalah extra ya terus disini kita perintahkan dari drainnya kita ubah menjadi somatic untuk kiri kanan tentunya ya seperti ini kiri kanan terus disini panjangnya berapa eh panjangnya lebarnya ya lebarnya disini adalah sekitar 72 ya 72 kita klik disini 72 milimeter kalau udah tinggal kita oke oke seperti ini ya kita lihat kita gunakan robit disini seperti ini ya oke tinggal kita bikin lagi disini buat diameter ininya ya tentunya disini kita buat dulu lah apa radiusnya ya disini ada 4 kali R12 ya nama setempatnya itu apa jumlahnya ada 4 dan ukurannya adalah semua totalnya 12 R itu adalah radius oke disini kita perintahkan untuk bikin radiusnya itu adalah plan ya seperti ini disini kasih 12 plan yang tadi itu 12 kita klik di pojok sininya klik lagi pojok sininya klik lagi pojok sininya terus kita gunakan robit untuk menguterinnya seperti ini klik lagi pojoknya nah kalau udah seperti ini tinggal kita oke aja kita rapiin lagi oke lanjut tadi itu apa buat diameter diameter belubangnya ya klik disini ya sketchnya pilih oke disini kita sambilin aja kita apa disini diameter berapa dulu diameter 4 kali diameter 10.20 ya ini adalah M12 ya M12 jadi kita bikin 12 eh 10 sorry 10 nya itu dia buat istilahnya buat jarak deratnya ya kedalaman deratnya itu dia adalah 12 oke pahamkan maksud saya ya jadi dia apa 12 10,20 nya itu dia total ke diameter deratnya ya tapi kalau ke lebaran totalnya itu adalah 12 jadi ada M12 dan diameter 10 dan titik 20 seperti itu ya pahamkan maksud saya untuk 4 kalinya ini ada jumlah ada 4 dan diameternya seperti ini dan ukurannya ya oke ya jadi kita disini kita gunakan lingkaran terus pastikan sama apa sama disini ya apa yang sama radius ini tuh kalau di klik di radiusnya dia ada bentuk titik-titik klik disini titik-titiknya terus kita akan bikin disini tadi itu diameter 10 kita langsung aja tulis 10 koma eh berapa tadi itu lupa saya jadi 10,2 apa 2 ya seperti ini oke terus disini juga selama kita cari coba titik ini nah yang ini ya udah nemu disini kasih apa 2 10 titik 2 ya kalau 20 sama aja sepertinya seperti ini ya oke kita lanjut lagi ke sini lagi ya seperti itu ya oke kita lanjut cari titik-titiknya seperti ini kasih disini 10 titik 3 eh sorry 2 lupaan orangnya saya ya oke seperti ini 10 titik eh sorry titik titik 2 seperti ini ya oke nah kalau udah seperti ini kita finish aja dulu terus kita gunakan disini extra ya tentunya disini kita perintahin klik dulu seperti ini oke oke disini kita kebawahin ya tentunya atau kita outputnya kita ganti ya ke bagian cut ya untuk memotong soalnya ya kita ke bawah nah ini kalau simbol merah ini dia untuk memotong ya tinggal kita oke seperti ini hasilnya oke kita lanjut disini kita akan perintahkan buat ulirnya tentunya kita klik disini ada tray THR EAD yang ini bisa di klik klik disini terus klik ke bagian kita lihat dulu dari sini ya disini adalah diameter 5,2 berapa disini seharusnya 12 ya 12 atau kita kalau gak salah kita insert ya saya lupa lagi disini nih bisa seperti ini bisa juga langsung ya kita trim terus disininya diameter ini kedalamannya ya coba kita klik dulu ke bagian ke insert dulu sini mana oh enggak coba kita close dulu ya nah yang ini nah disini nah disini langsung ada ini ya ya materialnya takutnya gak ada tadi ya kita klik dulu klik dulu disini disini kita cari apa disini ISO aja ya ISO metric profile ya seperti ini oke terus kita ganti tadi itu M berapa seharusnya M 12 ya tapi disini gak ada nah terus kenapa gak adanya seharusnya apa seharusnya ada ya M 12 itu jadi tadi itu 10 kita lihat dulu saling saling belajar ya kita sama-sama belajar jadi 10 itu apa diameter 10.20 ini dibuatnya bukan di apa di M meter ini di solitok kalau gak salah ya kalau solitok kadang-kadang dia antara 2 mili dia lebihnya ya disini kalau di atodes itu beda ya di atodes itu di atodes itu dia beda dia steamnya jadi cuma jarak 10.20 nya itu dia dilebihnya adalah 11.5 ya cuma disini paling gedenya itu itu ya paling gedenya jadi caranya gimana kita close dulu kita disini kita klik kanan terus disini kita pilih ke bagian namanya itu atau klik disini ya di ekstraynya ya klik kanan ke bagian yang bukan ini yang ini juga sama sih sebenarnya ya klik kanan ke bagian namanya itu edit ya edit sketch buat ukurannya disini kita kasih langsung M12 M12 aja ya seperti ini oke ya biar kalian paham juga ya seperti itu apa kadang-kadang apa beda-beda software beda-beda ya cara perumusannya seperti itu ya cara perumusannya oke kita finish oke kita langsung coba kita buat lagi disini trade ya terus disini klik nah disini baru 12 nah disini kita lihat M12 nya per 6 ya 6 itu sambutnya 0,6 ya jadi masih toleransi 6 hanya itu jadi kita kasih aja disini M12 nya yang paling kecil aja ya M12 0,5 aja ya tentunya tapi disitu 0,6 ya kita cari aja yang 6 seperti ini terlalu ini ya terlalu apa terlalu apa hanya 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 6 kan hanya 6 oke baru tinggal kita perintahkan trade ya kita klik lagi disini oke disini kita tadi itu pilih ke ISO metric profile ya tentunya nah disini udah 12 ya nah disini udah otomatis ya beda-beda software lah ya mungkin softwarenya beda dia kalau gak gitu apa kalau gak salah 2 jarak 2 mili atau 1, mili itu adalah solituk ya kadang-kadang itu rumusnya ya terus 6H itu adalah apa ini 6H itu adalah deratnya ya deratnya derat ininya ya dia udah otomatis kalau di apa kalau di atau disitu terus cara balikin ininya kan arahnya kita puterin bisa arahnya seperti ini ya arah puterannya atau deratnya mau ke kiri mau ke kanan terserah ya sesuai arah pertunjuk jarum jam ke apa kanan ya oke disini kita kalau udah terus kedalamannya samain aja ya kedalamannya kedalamannya disini sekitar tadi itu berapa kedalamannya diameter 10 ya ini 10 oke udah 10 ya coba kita lihat oke ya kalau udah tinggal kita disini kita klik aja atau kita oke dulu ya terus kita klik lagi satu-satu ya guys ya gak apa-apa lah satu-satu harusnya bisa langsung diginiin ya oke oke kalau udah seperti ini kita lanjut lagi ke bagian tab selanjutnya tab selanjutnya kita akan buat yang bagian rollnya atau rodanya seperti ini ya nah disini kita akan set dulu atau kita kasih warna dulu ya tentunya kita disini klik ke bagian disini ada sedikit warna atau materialnya tapi disini kita kasih warna warna apa disini kita cari warna pink aja atau warna oranye ya kita kasih warna oranye seperti ini terus disini view nya kita ganti dulu biar sedikit bagus relatif seperti ini ya kalau udah tinggal kita save disini file kita cari save disini kita cari folder yang kalian butuhkan disini kita ke D saya menyimpennya gambar latihan disini saya todes mp2 pro dulu saya menggunakan 2016 ya oke disini kalau udah tinggal kita bikin folder aja baru ya kita klik disini disini nomor 6 aja atau tadi itu apa roll ya kita tulis aja or aja lah seperti ini terus disini kita klik disini print 1 kita kasih oke lanjut lagi kalau udah seperti ini kita pilih lagi ke bagian new nya new terus disini kita pilih harus sambain ya standar mm kemeteh harus sambain ya biar nanti tidak terjadi kesalahan gambarnya ya tentunya oke kita lanjut disini kita tadi tuh bikin mau bikin luarnya ini ya roll nya ya oke kita disini kita pilih start 2d sketchup pilih ke bagian yang bagian mana yang tentunya kita pilih yang bagian ini aja gak apa-apa sama aja terus kita akan bentukin seperti ini ya bentuknya oke jadi disini kita gunakan seperti ini kita pasin dulu seperti ini oke nanti nanti rurusin lah gampang nanti rurusin ini kan gak rurus nih kita rurusin nah seperti ini ya ini juga rurusin oke ini juga rurusin aku tinggal rurus oke terus apalagi kalau udah seperti ini tinggal kita pengukurannya tentunya kita akan ukur panjang totalnya dulu adalah 40 40 dibagi 2 adalah sekitar 20 kita akan panjangin dulu dari sini sampai ke titik ini ya disini kita kasih 20 oke terus tinggal kita ke bagian apanya tinggal ke bagian jarak ininya ya jaraknya itu adalah sekitar disini itu adalah 30 dibagi 2 adalah 15 ya 15 jadi dari sini sampai ke sini sekitar 15 oke terus dari jarak ke bawahnya ini kan diameter dalamnya ya diameter dalamnya adalah 24 24 dibagi 2 adalah 12 ya dari klik sini sampai ke sini adalah 12 oke lanjut ke bagian arah ininya ya arah ininya arah ininya itu adalah jarak sekitar 66 nah 66 dibagi 2 adalah berapa takutnya salah saya gunakan kalau otor aja ya 66 bagi 2 sama dengan adalah 33 ya jadi yang ini ya 66 eh 40 nya dulu ya 40 nantilah gampang lah 66 dulu ya kagok oke dari sini sampai ke bagian bawah ini adalah 33 oke terus dari 40 ya 40 dibagi 2 adalah 20 klik disini 20 oke seperti ini ya terus lanjut lagi disini kita lihat lagi ke bagian atasnya atasnya kita lihat atasnya itu adalah 76 76 dibagi 2 adalah berapa 76 dibagi 2 sama dengan adalah 38 ya kita klik dari sini sampai bawah ini adalah berapa tadi itu lupa saya jadinya kan 38 ya 38 oke terus lanjut lagi yang paling kecilnya itu adalah 70 70 dibagi 2 adalah 35 klik disini sampai ke titik ini UCS itu ya 35 oke terus tinggal kita panjangnya ya panjangnya tentunya kita kasih panjangnya 40 ini kan 40 ya 40 dibagi 2 adalah kita harus totalin keseluruhannya ya guys ya jadi kita gunakan seperti ini lan dulu biar lebih enak nanti dimilorinnya ya terus kita gunakan disini ekra ya bisa dilihat ya kita panjangin nah seperti ini biar kelihatan gitu ya bentuknya oke disini kita akan lihat dari sini 8 ya kita ukur dulu 8 dulu 8 dibagi 2 adalah 4 dari sini ya adalah 4 oke seperti ini ya terus panjangnya adalah 40 totalnya ya 40 disini ya 40 ini kan 40 dibagi 2 udah ya 40 terus yang bagian atas itu adalah 26 26 dibagi 2 26 dibagi 2 sama dengan adalah 13 ya dari dari ini kan dari bagian atas ini 13 oke seperti ini ya kalau sudah kita akan milorin ininya kesini soalnya akan milorin kesana ya nantinya ini kan dia meter dalamnya oke kita milorin dulu yang bagian disini nah caranya bagaimana kita gunakan milor tentunya ya disini selesnya itu adalah objek ya objeknya kita blok semuanya seperti ini terus ke mirror lane itu adalah garis bantu seperti ini seperti ini ya kalau sudah ininya kita delete ke bawah kita delete seperti ini nah bentuknya seperti ini ya terus kalau sudah seperti ini apalagi tinggal kita gunakan lane ya buat garis bantunya dari sini buat nanti ubah menjadi 3 dimensinya ya seperti ini dulu benar kan 20 disini 13 oke ya oke kalau sudah selesai tinggal kita finish saja terus kita gunakan disini perform ya tinggal klik ke bagian disininya nah dia ada diameter dalamnya tinggal kita oke seperti ini ya oke lanjut lagi disini kita kasih warna dulu ya sebelum kita lanjut ke bagian yang lainnya disini kita kasih warna rednya mana rednya warna putih merahnya nah yang ini oke kalau sudah selesai tinggal kita file kita save lagi disini nomor 2 ya kita save kita file lagi ke new nya ke standar mm tinggal kita oke lanjut lagi disini kita ke bagian yang ininya ya ini kita akan bikin bagian tampilan atas dulu biar lebih enak ya dilihatnya oke disini kita pulai kita setelah 2D sketch disini kita pilih yang bagian ini disini kita gunakan segi 4 yang mulai di tengah 2 point enter klik di tengah tengah seperti ini sama kita lihat totalnya disini adalah 72 panjangnya 72 oke terus kita lebarnya lebarnya adalah 35 oke lanjut kalau sudah seperti ini tinggal disini ada R12 nya disini kita perintahkan plan ya sama aja ya 12 kasih sama yang bisa dua dimensi atau ubah menjadi tiga dimensi bisa ya gimana enaknya kalian ya maksudnya mau bentuk gambar dua dimensi atau tiga dimensi bisa diradiusin seperti itu ya oke kalau sudah seperti ini tinggal kita ke bagian ini nya lingkarannya ya disini dua kali diameter 12 tadi itu kan sama ya sama ini ya harus N12 ya 12 aja diameter 12 nanti ngacok lagi kayak tadi oke kita gunakan disini lingkaran disini kita kasih langsung diameter 12 soalnya ini rumus diameter ya oke kalau sudah tinggal kita finish tinggal kita ekstra dulu tentunya ya kita ekstra disini kira jangan kiri kanan lah gak apa-apa lah disini kita ketebalannya adalah 10 kita klik disini 10 milimeter oke langsung disini kita gunakan bagian red lagi ya di klik disini ya satu-satu disini ya kita klik lagi disini deh harusnya bisa ini ya klik lagi cuma satu doang bisa ini oke lah bisa itu cuma saya gak tahu caranya ya oke kita lanjut lagi disini kita lihat lagi disini ada beda ya ada ketinggiannya yang kecil ini ya oke kita klik lagi disini ke bagian sketchnya lagi disini kita gunakan segi 4 yang mulai disulut dari sini sampai ke sini oke seperti ini ya lanjut lebarnya adalah 5 ya kita gunakan diamation dari sini sampai ke sini adalah sekitar 5 oke disini kita finish dulu disini kita gunakan ekstra disini kita cut ya soalnya kita kedalam kedalamannya adalah sekitar 4 milimeter tinggal kita oke kita lihat hasilnya oke oke kita lanjut kita lanjut ke bagian sini ya ya buat ketinggiannya kita puterin gunakan robit printain yang ini sketch terus tinggal kita gunakan lingkaran dari tengah-tengah ini ya tentunya ya tengah-tengah ini terus ke atas kita kasih disini diameter radius 15 kalau radius itu ditambah lagi 15 jadi 30 disini diameter 30 terus buat jaraknya dari lingkaran ini sampai ke bawah adalah sekitar 50 oke terus kita gunakan disini line ya dari titik tengah apa sudut ini pasin aja gak apa-apa seperti ini masukin ke bagian line-nya potong-potong ya kadang-kadang rada ngesel potong-potong terus kita line-nya kita langsung masukin kesini aja gak apa-apa lebihin ya seperti ini buat radiusnya nanti ya oke terus kita gunakan radius radius ya radius file kita kasih 12 radiusnya klik disini seperti ini oke terus tinggal kita gunakan line dari titik tengah radius ini akhir radius ini kita kasih line oke seperti ini ya kalau udah tinggal disini kita trim yang ini disini kita gunakan sketch eh lingkaran disini kita kasih 12 diameter 12 kita lihat ya diameter 12 yang ini ya oke kita langsung finish disini kita gunakan disini namanya extra ya oke seperti ini disini arahnya dibalik ya kita gunakan robot dulu kita puterin ya arahnya ya nah cara itunya gimana nah caranya kita lihat dulu pengukurannya disini ketebalannya berapa ketebalannya itu adalah sekitar totalnya itu ada 13 sama ini terus ini doang ya kita ambil nah 13 dikurangi 5 jadi berapa 8 ya kita kasih disini tapi ada minusnya buat ke belakang ya minus kasih kasih delapan biar ke belakang dia ke belakang enggak kalau enggak disini kita tinggal ininya tarik apa kita delete dulu disini sorry terus disini kita apa nih kebelakangin dong harusnya bisa kita cancel dulu ya harusnya bisa nih atau kebelakangin kalau enggak pakai minus ya beda biasanya atau dia semua pakai minus ya kalau kebelakangin ya ini cuma beda oke kita kasih delapan aja kita arahnya beda sebenarnya ada simbolnya oke kita lanjut disini kita ke bagian yang tadi itu apa yang panjangnya yang kurang ya kita sketch ya disini kita gunakan lingkaran kita cari titik-titik tengah-tengah ini pasti tadi itu diameter 30 enter disini udah kuning ya kalau udah kuning disini kalau belum kuning lingkaran ini kalau enggak kuning itu dia akan ketutup diameter dalam ini jadi kalau enggak kuning gunakan project geometic ini ya oke kita finish ekstra kasih 5 tadi ya kurangnya 5 oke lanjut disini kita klik lagi ke bagian ini buat menahan ininya klik disini ke sketch disini kita gunakan segi 4 yang mulai disurut lagi klik di bagian disininya pastiin seperti ini oke disini adalah 10 ya kita 10 bagi 2 adalah sekitar 5 kita kasih disini 5 oke disini juga kita klik ukur 5 oke langsung disini kita finish saja ekstra disini ketinggiannya adalah sekitar 40 oke klik lagi disini atau sketch langsung disini ya eh sorry sorry klik disini sketchnya disini nah seperti ini disini kita gunakan project geometic ya nah oke kalau udah tinggal kita gunakan line untuk pemotongan sudutnya seperti ini tinggal kita finish gunakan disini extra lagi disini kita pilih outputnya cut oke seperti ini ya lanjut kalau udah seperti ini tinggal kita kasih warna disini kita kasih warna apa ya biar bunglon gitu warna-warni tadi di merah eh hijau lah ya hijaunya eh hon kuning ya nah seperti ini oke kalau udah seperti ini tinggal kita save aja file ke save disini udah nomor 3 tinggal kita oke lanjut lagi tahap selanjutnya tahap selanjutnya adalah tinggal eh apa asamarolnya buat penguncinya ya oke tinggal kita eh file lagi kita ke new lagi disini kita pilih standar mn tinggal kita oke disini kita pilih sketch tadi itu kita akan bikin dulu apa dulu ya kita bikin dulu eh apa sub dulu kita klik yang ini terus kita lihat diameternya diameternya yang paling kecil dulu diameter kecil itu adalah 12 disini kita gunakan lingkaran kasih langsung titik tengah kasih 12 mili eh diameter 12 tinggal kita oke tinggal kita finish eh ekstra disini kita kiri kanan ya eh sebuah trope ya gampang nanti di assemblyin ya kita gunakan sematik disini kita kasih tadi itu panjangnya itu adalah sekitar eh totalnya itu adalah 80 kita kasih 80 80 80 oke terus ada diameter yang paling gede juga adalah diameter 18 kita mulai kita klik organit untuk pilih tampilannya ya tampilannya itu eh y plane yang ini ya kalau udah tinggal disini klik sketch tinggal lingkaran lagi disini disini diameter itu udah 18 ya kita klik 18 disini sketch lagi disini ekstra lagi kiri kanan ya tentunya ya kiri kanan disini berapa 50 tadi itu ya 50 oke coba kita lihat yang ini ya 25 tambah 25 adalah 50 oke hingga kita bikin yang bagian berubang diameter 6 nya ya oke ini diameter ya bukan ini diameter terus oh ini diameter yang kecilnya juga ada ya diameter kecilnya 45 panjangnya 45 ya oke kita klik dulu ke bagian ini bikin diameter yang kecil dulu yang ini klik klik kanan terus kita gunakan lingkaran lagi disini kita perintahin apa dia apa diameter itu 6 ya 6 oke pas ya kurang pas ya enggak saya curiga kurang pas oke tinggal kita finish terus ekstra lagi disini kita gunakan so apa cut ya outputnya yaitu 48 ya M45 ke itunya kedalamannya oke 45 itu dari mana dari ini ya 45 nih ada simbol ke bawah 45 oke terus disini kita ada 25 bikin seperti ini ya kita gunakan teri organit yang bagian kita lurusin dulu biar gampang yang bagian ini ya atau yang ini aja mana aja enggak apa-apa yang penting aranya beda ya kita jet plane yang ini tinggal sketch ya yang titik setengah ini kan setelah itu kan panjangnya disini ya tinggal kita gunakan lingkaran seperti itu ya jadi biar enak kalau tengah-tengah itu langsung kita tulis disini diameter 6 oke sketch ya disini kita gunakan ekstra disini kiri-kanan tentunya ya kita gunakan outputnya ubah menjadi cut oke seperti ini oke kalau udah seperti ini lanjut lagi disini takutnya ada yang ketinggalan disini ada seperti ada chamber ya paling chambernya paling 0,5 ya kita kasih chamber disini chamber mana chamber kita kasih disini 1 deh 1 gede ya kita kasih 1 dulu 1 aja ya oke seperti ini oke disini kita kasih warna lagi ya atau materialnya ya kita disini drag ke bawah kita cari disini chopper chopper atau oran seperti ini ya oke kalau udah selesai seperti ini tinggal kita ke bagian yang lainnya kita save dulu disini kita nomor 4 kita pay lagi kita ke new lagi ke standar mm lagi tinggal kita oke tinggal disini bikin apanya tinggal bikin yang ininya ya tentunya ya disini kita sama aja tadi lah bikin tadi ya kita 2d sketch kita pilih yang ini terus diameter berapa ini diameter luarnya itu adalah diameter 24 dan diameter dalamnya ini ada ya 3 ya 24 dulu kita bikin dulu 24 disini 24 oke terus 24 tambah 3 24 tambah 3 berapa guys ini disini ini 24 ini ada 3 nya ya mas mikir ya orangnya 24 24 ditambah 3 ya 27 ya 27 oke ini dia meter luarnya ya 27 oke eh salah guys dikurangi guys bukan ditambah lagi dikurangi ini kan ada titik-titiknya ya ya tuh titik-titiknya kira-kira ditambah dikurangi apa 3 apa 24 dikurangi 3 21 ya diameter 21 diameter dalamnya oke kita finish dulu disini kita gunakan ekstra kiri kanan tentunya ya kita lihat lebarnya adalah 21 ya kita kasih 21 oke kita bikin yang paling besarnya gunakan robit klik disininya sketch ya disini kita yang paling besarnya itu adalah diameter 30 kita lingkaran kasih 30 oke disini kita gunakan project geometric biar gak tutup ya diameter dalamnya yang ini aja tinggal kita finish terus disini kita ekstra yang ini yang ini kita kebelakangin tentunya terus tadi itu kasih berapa kita lihat 2 panjangnya tadi 21 16 5 ya oke eh sebentar dulu guys ada yang salah main-main itu aja ini terus outputnya pinahin ke bagian ini join ya tadi kepotong seperti ini oke bener kan jadi curi apa jadi ragu saya ini kebelakangin oke takutnya ke depan dia ya oke oke disini kita kasih warna lagi ya tentunya kita kasih warna disini kita kasih warna blue blue white blue bluenya kayak gini ya oke gak apa-apa lah bluenya disini apa blue metallic atau kita pale lagi kita save nomor 5 oke disini berapa waktunya udah 1 jam udah 1 jam ya lumayan ya oke kita lanjut disini kita akan assembly kan tentunya kita ke pale ke new terus ke matrix sama disini ada assembly ya assembly kita pilih standar mm tentunya samain yang ini ya mm standar mm udah kita oke lanjut disini kita bagian kita play sisi dulu kita klik disini kita tadi itu simpennya dimana uploader mana gak meratihan atau des terus kita cari tadi itu ro ya nah yang ini terus kita lihat coba kita gedein yang ininya biar kelihatan lah nah seperti ini kita gunakan play 1 dulu kita oke dulu oke kalau udah seperti ini tinggal kita ke bagian apa ke bagian yang yang ininya ya kita play lagi langsung aja gak apa-apa bisa aja ya yang ini kita yang mana ini yang ini ya oke terus kita gunakan disini klik ke bagian ininya ya arah ininya apa deratnya kita samain seperti ini oke kita apa yang ini ya eh sorry apply dulu terus klik dulu lagi-lagi yang ini seperti ini oke sorry guys salah saya kita pulang lagi ya kita klik seperti ini nah disini kosongin guys oke seperti ini ya tinggal kita oke terus ininya kita geserin dulu puterin dulu seperti ini gak apa-apa biarin dulu aja kita klik lagi yang ini puterin kalau gak keliatan puterin gunakan robit oke seperti ini ya ininya kosongin juga sama ya oke terus kita ke bagian samain kita ee poter lagi kita ke bagian ee apa klik dulu ininya atasnya yang ini terus ke bagian yang ininya biar ke atas dia oke tinggal kosongin ininya ininya kosongin yang ini kosongin ya oke oke seperti ini ya lanjut lagi kalau udah seperti ini tinggal coba kita bisa dimilorin gak disini ya biar sedikit cepat mana milor ini tentunya ada milor ya coba kita gunakan milor klik terus ini mana ini komponen ya komponen terus ke bagian plan milor plannya klik ya milor plannya terus kali ke organit ya organit eh bukan organit yang bagian ininya yang duanya ya organit yang ini bukan arah ini yang ini ya oke udah pindahin ya tinggal kita onyek oke seperti ini oke lanjut lagi disini kita akan ee apa yang lainnya tentunya ya kita ee precis lagi terus kita ke bagian apa ya bagian ee ininya ee ininya kita keluarin semuanya ee keken CTR ya keluarin semuanya ini doang ya dua doang ya disini kita gunakan ee apa movie ya untuk minahinnya nah seperti ini emang dua satu lagi role nya gak ada ya pacis nah ini oke kayak gini ya bentuknya ya coba kita ke apa warnanya saya kurang yakin tapi ini yang bagus sebenernya sih ini warnanya bagus cuma backgroundnya aja hitam jadi jelek kelihatan yang gitu kalau backgroundnya putih bagus gitu seperti itu ya oke kita langsung disini kita akan masukin dulu kesini ya kita gunakan ee semeli dulu disini tinggal kita ada rotor kita puterin dulu ini ya terus sebenernya kalau gak usah diputerin juga gak apa-apa sebenernya ya oke terus disini kita apa kita yang rotor ini yang mana yang ini ya terus yang ini yang mana yang ini kita klik dulu yang bagian disini organit klik ke bagian tengah-tengah yang ini ya atas seperti ini ya terus samain yang ini juga ikut ya itu yang mana yang ini yang ini ya eh yang bagian disini ya organit juga sama eh sorry trok dulu ya baru ke bagian sini ya oke udah masuk ya tinggal kita apply oke oke kalau udah seperti ini tinggal kita ke bagian yang ini masukin kesini ya sebenernya ini masih bisa bongkar pasang cuma udah satu jalur jadi nanti enak kita masukin dulu seperti ininya terus kita masukin kesini kita kosong udah kosong ya ini ya tinggal kita apply terus yang bagian apa yang ininya klik ke bagian sini ini kosongin tentunya apply seperti ini ya terus kalau udah seperti ini apalagi tinggal kita akan lurusin ya disini kan belum lurus nih ya belum lurus nih kita keluar industri ya seperti ini kita keterinu lagi disini kan ada seberapa jarak jaraknya mana bukan bukan biar pas ini sama kita klik disini terus kita yang bagian ininya yang kita klik dulu ke bagian objek ininya ya arahnya ya nah yang ini ya terus tinggal ke bagian rollnya mana rollnya yang ini ya rollnya ya kalau gak salah oh iya bener nah biar pas tengah-tengah gitu ya kita kosongin disini ya yang ini ya tinggal kita apply oke seperti ini masuk ya tinggal yang bagian ininya kita masukin kesini kita turunin lagi kita klik atasnya seperti ini apply kita plus dulu kita geserin dulu yang ini seperti ini ya yang ini itu nempel ke bagian arahnya kesini ya kita klik dulu disini terus yang ini kita klik klik ke bagian sini ya oke tinggal disini ya kosongin apply close seperti ini ya lanjut disini kita akan sama kita milorin nanti itu ada plan mana plannya ya oh ini ya plannya ya eh bukan bukan ini tadi gak bikin plan ya lupa saya kita guna langsung milor aja ya milor terus kita ke bagian komponenya yang tadi warna biru kita guna karobit muterin dulu nah yang ini terus disini ada mirror plan ke organit ini ya ke organit ini ya benda ini ya yang nomor 1 ini organit mana yang ini ya ah udah pindah nih ngeblok tinggal kita next seperti ini tuh udah ada 1 2 3 oke tinggal apanya nih ini udah selesai ya semuanya ya oke tinggal bautnya tentunya ya kita pasangin bautnya yang udah disediain aja disini ada ya dia atau disitu ada disediain oke disini ada places from ada places terus kita ke places from content enter ya yang ini kita klik terus disini banyak ya pilihan ya kita disini yang paling atas kita ciri disini bot klik terus disini kita pilih yang bagian saya bikin itunya buat kunci itu ya kunci L ya kunci L ya disini shock yang ini terus disini kita pilih ke bagian is dulu terus mana di is ya iso atau iso kita lihat isonya ya lihat isonya sorry kita lihat iso banyak juga ya atau is aja terus disini kita lihat ke metric ya ada metric disini yang ininya pilih ke A N I S ya mana lagi kita klik lagi terus kita klik yang ininya klik dua kali ya double dua kali terus kita klikin masukin kesini oke ya otomatis akan kiri kanan ya udah ada apa ada simbol merah ini kiri kanan tinggal kita oke aja kalau udah tinggal ke bagian sininya oke nah disini kita klik kanan ke bagian down oke seperti ini ya disini udah otomatis ya udah otomatis M12 ya udah otomatis M12 dan panjangnya udah otomatis seperti ini coba kita akan taikin dulu ini ya biar kelihatan ada deratnya gak ada ya seperti ini ya kita seter oke terus lanjut disini kita akan animasikan ya tentunya kita animasikan animasikan kita akan bongkar pasang animasikannya ya soalnya disini buat lingkaran magusnya dibongkar pasang oke disini kita gunakan kita save dulu ya tentunya kita save dulu ya kita save udah tinggal kita file ke bagian new disini kita pilih ke bagian paling bawah plant plant ion yang ini ya bisa bisa dilihat terus pilih pilih yang bagian standar mm yang ini tinggal kita oke kita save dulu disini ya kita savenya apa ya A aja lah A aja lah kita open eh sorry yang ini ya eh bukan ini nama file ya atau folder dimana sih ini sih nyimpennya kita cari dulu ya open nah disini udah ada ya oke disini kita akan yang bawahnya kita tarik ke atas mana oh gak ada nah seperti ini ya terus caranya gimana nah caranya kita gunakan disini ada new view ya new view terus arahin kesini atau kita upa saya gunakan oh disini view component klik ke bagian disini ya klik juga disini ya klik disini ya disini harus tekan CTR ya kalau bareng ya tekan CTR biar ngeblok seperti ini terus arahin ya oke disini kita arahnya mau kemana ya arahnya tentunya mau ke bagian atas ya saya gak ditekan lagi CTR jadi ulangin dulu ya kacau disini ya oke kita ke atas ya nah seperti ini terus jaraknya nih jaraknya kan ada disini nih jaraknya ya panjang apa disini kan harus minus ke atas soalnya ya minus jadi ini disini kita kasih 100 kasih minus tadi gak bisa sekarang bisa kasih 100 kasih 100 aja ya berapa disini kita lihat dulu lah kira-kira ya 100 boleh lah 100 ya udahlah 100 atau 120 lah ya 20 oke kalau udah disini tinggal kita bagian pen atau tinggal kita oke aja nah disini udah ada ya apa simbol buat animasinya oke kita lanjut disini tinggal yang bagian ininya ya arahnya ya tinggal disini kita pakai atau component lagi klik ke bagian disininya arahnya yang mau kemana kesini ya tentunya ya arahnya kita lihat dulu disini oke yang ini aja kita satu dulu disini kita kasih sekitar berapa kita cocokin dulu ya kita kasih disini sekitar berapa ya 80 lah ya 80 oke kalau udah tinggal disini kita oke nya nah tinggal yang bagian disininya ya klik disininya kita arahkan seperti ini disini tinggal kasih berapa 80 juga ya tentunya oke tinggal yang bagian roll ininya disini disini kira-kira aja sampai sini aja ya disini kita kasih minus minus 65 kasih 65 aja ya 65 65 aku berapa nih 70 lah 70 seperti ini ya tinggal kita oke terus yang bagian disini juga sama oke disini minus juga 70 oke terus yang bagian arah ininya tentunya ya arah ininya kita kita lagi whatsappnya kita putri seperti ini aja gak apa-apa disini kita kasih 25 aja 25 25 25 oke seperti ini ya kita oke terus yang bagian disininya rollnya kita klik ke bagian bawah ininya kita kasih disini 45 oke nah disini kita tinggal kita lihat kita ubah dulu menjadi 3 dimensi tinggal kita oke dulu disini ya kita kita coba dulu nah seperti ini bisa dilihat ya oke cara pemasangan nih ya oke disini kita drag aja yang ini bisa-bisa drag tentunya ya kita drag disini terus kita pajuin yang bagian ini buat bongkarnya nah seperti ini ya ininya kita oke seperti ini ya nah yang kuning ini kan arahnya beda ya arahnya gak bareng pengen bareng gitu arahnya pas bongkarnya pengen langsung dua gitu jadi gak satu-satu coba kita drag-in dulu cari yang warna kuning ini yang mana yang ini ya yang ini terus yang bagian sininya mana yang ini nah yang ini kita drag-in kesini pasin oke sampai sini ya yang ini kita geser-in kesini oke gak udah pas ya kalau udah tinggal coba kita hotel disini play bareng ya kuningnya ya udah bareng ya nah tinggal yang bagian warna hijaunya gak bareng nih ya jelek hasilnya gitu ya oke tinggal kita yang warna eh hijau biru sorry jadi buta warna ya yang ini yang mana yang ini ya klik terus yang ini juga kayaknya ini sama ya kita drag kesini ya oke berarti ini drag juga ini oke coba kita geserin kebelapa udah ya tinggal kita pulang lagi nah bareng yang pirunya bareng oke kita disini kita apa ini ya kita kebawain lagi turunin lagi biasa sedikit kelihatan bagus gitu ya bentar kan arahnya sepertinya oke tinggal kita disini mana tadi oh ini kita disini ipoint repon kita coba kita tutur seperti ini oke oke mungkin itu dia guys cara latihan buat Atodesk Empater Pro yang tahun 2024 semoga membuat videonya memaaf kalau ada kesahan dari video ini saya juga masih belajar kalau ada kesulitan silahkan komentar sampai jumpa kembali guys selamat menikmati